Oke guys, kita masuk ke game kedua ya. Ini dia. Ayo. Sek. Dan bahkan tentunya. Pimpinnya pake nata guys. Udah lama udah liat tapi jago guys natanya si Pimpin. Sekali udah pake. Tak nena, nena, nena. Tak nena, nena, nena. Bukan seperti biasa kita lakukan. Bukan dua trap tapi melainkan satu. Tapi sisanya bakal ganggu ke Finn. Liat Finnnya. Terkena sekarat dan bahkan di cancel recallnya. Itu waktu loh. Itu waktu loh. Karena Natalia. Karena Natalia beda kalau misalnya dia bukan Natalia bro. Ya balik lagi sih. Apalagi dengan Sans yang bener-bener masih dalam keadaan. Gimana dia masih free banget untuk farmingnya. Wah satu buah retribution dari Albert. Albert. Nice. Wah ini sih kayaknya lagi di kondisi prima nih dari Albert. Gila retribution Albert dari tadi. Bener-bener kayak. Dua kali. Ini yang ketiga. Dua kali dan calculate-nya selalu tepat. Pas pada sasaran. Nih sementara untuk diariami sendiri dari Drian ya. Dengan Xavier yang dia gunakan. Masih belum bisa melakukan banyak hal. Di awal seperti ini. Selarasan akan mengumpulkan dulu terhadap satu orange buffnya. Tapi di area yang berbeda. Pertempuran antara Smeral dan juga Grok masih terjadi. Di area Gotland antara Wanwan dan Patrick pun masih terus terjadi. Tapi disini hanya Foking saja. Melihat ada seorang Finn. Lele-nya almost kena tapi Lele bakal stand by on position. Ada trap terkena tapi it's okay. No problem. Masih bisa dihindari. Belum Rasa ke damage. Onyx dapet cereror powernya dis Onyx. Sementara itu untuk satu orange buffnya. Udah berhasil langsung diamankan pulau oleh Hellcard. Karena sejauh ini dirinya cukup tertinggal dari sisi level. Di bawah pertempuran di antara kedua Maxman pun. Masih belum ada hasil apapun. Hanya saja untuk sekarang. Satu monster jungle akan segera diamankan oleh Hellcard. Oh my god. Tapi disisi lain dia. Oh my god. Masih Foking lagi. Kembali lagi untuk coba diganggu. Albert berada di garis depan. Retribution-nya kali ini tercuri. No. Pakai Deadly Poison Stinger. Deadly Poison Stinger. Karena ada Turtle yang menjadi salah satu poin lebih penting dibandingkan gold buff itu sendiri. Yep. Lebih memilih untuk menghasilkan Turtle dengan menghasilkan Retribution. Daripada satu Little Crab tadi yang menghasilkan gold pula. Sementara Clay udah level 4. Terkena Abyssal Trap. Yang melemparkan Payu yang ke arah kanan. Dan musim udur beberapa pemain dari Onyx Spawn. Namun di area yang berbeda. Finn yang mencoba untuk langsung menampakkan wujudnya. Boots belum mau lompat ke bagian depan. Tapi ada satu Abyssal Arrow. Udah mulai connect. Disteibak lagi. Udah ada A. Langsung aja. Memberikan damage yang cukup memandangkan ke arah R7. Tapi untuk Turtle-nya akan ke reset. Oke. Tapi langsung ada Falling Star Moon. Dan Dunt and Volt dikeluarkan. Menungguan suara Finn dan Finn. Seperti yang akan coba ditumbangin. Tapi mati ada satu poin. Apa loud. Diaman kali suara Drian. Satu tembakan terakhir. Tapi kali ini apakah Finn berhasil memberikan dirinya untuk want to buat Turtle. Dan ternyata berhasil. Tidak. 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 Sun. Tiba-tiba datang. Dan ternyata retribution dari Albert. Kali ini baru aja diomongin dengan on point. Tapi ternyata tercuri. Bahkan masih ditahan sama Albert loh. Albert tidak menggunakan retribution-nya. Dan saat ini padahal dia menggunakan untuk dari segi yang cooldown reduction. Seperti biasa. Jadi 29 detik. Seperti biasa Albert kalau dia pakai jungle kalau aku lihat-lihatnya. Sementara Suns-nya 33 detik doang. Tapi untuk saat ini Suns lebih berani untuk jump in langsung dengan retribution. Dan mendapatkan satu poin yang cukup 40. Dan dia bahkan main attack speed-nya ya. Waduh kan tangkep nih. Yang dia andalkan adalah itu. Tapi lele-nya masih coba ditahan. Dan ini Skylar. Ini Skylar. Jangan lupakan itu. Pemain Beatrix terbanyak di MPL Indonesia Season ke-9. Dengan win rate tertinggi pula. Tertinggi pula. Dan ini harus diperhatikan oleh pemain dari Timonik. Respect player dari Skylar dan bahkan Skylar. Kalau udah menggunakan Beatrix. Bisa kita bilang objektif gaming-nya. Dan lele-nya is hard point. Garotnya Soul Easer. Masih coba ditahan begitu saja. Habis Suns sekarang belakang. Flicker terlalu kurang-kurangnya. Bakat. Dan test full. Dan si Poison Stinger. Masih berapakan satu buat Suns. Dan lele-nya menghentikan perkerangan dan seorang feed. Tidak bisa lebih dalam lagi. Tapi langsung ada crossbow of tank sudah menyala. CW gak mau masuk lebih dalam karena ada clay di sana. Masih sedangkan weakness point-nya terbuka. Iya. Karena untuk dirinya sendiri pun. Coba untuk memaksakan tadi dengan crossbow of tank. Kayaknya damage-nya juga belum cukup. Barusan ada sebuah sergapan. Tapi Satznya masih bisa pergi ke area yang berbeda. Satznya masih selamat sejauh ini. Dan Riannya masih tetap berada di area amid. Belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Kita ngomongin soal 2 menit pertama tadi. Sebenarnya udah pasif banget. Tapi ternyata ketika 2 menit selanjutnya. Menit keempat ini udah mulai pada main agresif. Dan udah pada nemuin polanya masing-masing. Misalkan Oniki Sports dengan pick off-nya dan Rian. Yang mungkin akan menjadi poros-poros utamanya. Apalagi dengan 1 Mystic Field ini akan membuka celah dan Keyboy. 2 assist yang dia mainkan. Ini benar-benar menjadi 1 titik. Yang dimana harusnya Aran Kiyoshi mulai sadar. Bahwa Keyboy tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi dengan Dire Heat. Yang nantinya ROM itemnya aktif. Terus sekarang bahkan itemnya masih terlalu jauh dan cewek. Sudah selesai dengan 1 Dreadnought Armor. Ditambah dengan 1 Coresion Sight. Plus kalau misalkan ngomongin Skylar. Dia bikin hybrid. Dia bikin 1 Legend Sword. Dan bahkan udah ada Fury Hammer disana. Mau Karah Hunter Strike terlebih dahulu kayaknya. Tapi lihat Albert. Lagi-lagi coba untuk mendapatkan 1 kuatan mal. Dan ternyata gak merhasil. Wacat dikeluarkan apakah disambangkan seorang Albert. Tersekat. Oh nice. Klee. Kira belakang sana membuat Albert sendiri. Satu buat Samsung dan Albert tidak mau pulang. R.C. R7 akan menemani dia bersama dengan seorang boost bertiga. Lele is on point. Karena seorang R7 gak peduli apapun yang terjadi. Bagaimana coba disabrak karena seorang keyboard. Tapi nampaknya dia bakal coba tarik mundur. Melihat damage yang dilakukan. Kayaknya ini agak kurang Mbak Belum. Iya. Dan tapi barusan ada bisa lorong dilemparin lagi. Tapi gak kena karena siapapun. Mencoba untuk mengejar habis-habisan. Dua hero yang memang untuk durabilitynya cukup tinggi. Tapi tadi belum berhasil mendapatkan 1 player tambahan. Oh ini Berarti benar-benar bakal. Jadi sedikit reset harusnya dari teman-teman Onyx Esports. Terlebih ketika tadi turtle-nya tidak diamankan. Otomatis disini harusnya tempo yang dimainkan sama Onyx Esports. Yang udah pick offnya berhasil. Apalagi dengan Kibo yang bermainnya benar-benar lagi safe banget. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai malah menjadikan sebuah efek blunder. Terutama bagi Suns yang baru saja menghilangkan satu turtle bagi Onyx Esports. Dan bahkan satu nyawa untuk teman-teman dari arah Kihoshinya itu sendiri. Oke berarti lihat dari arah posisi bottom lane. Ini Ander. Tadi dari seorang cewek yang ikut masih bertahan. 4-5 masih ada di balik dan kembali. Di pola pola salat ria terkenampaknya masih belum cukup temannya. Langsung karena let falling star moon dibuka. Kayak sesuatu akan terjadi. Gak mungkin dia berani tabrak. Ketika udah tidak punya lagi 4-5. Dan ternyata weskernya belum berasa mendapatkan. Ih gak nyampe. Satu, dua, soin. Suara weskernya sungguh-sungguh membuat hati sangat-sangat terkejut. Tapi sekarang di area bawah sebuah space terbuka dengan cukup hebat. Tapi di area mid ada pertempuran yang kaya akan terjadi. Karena Kiboynya terkurung seorang diri. Di tengah tiga player dimiliki oleh RR Kiosi dan Down. Itulah yang terjadi. Oke, Skylar ternyata di arah bottom lane merelakan satu turretnya. Melihat ada Sans. Memaksakan keadaan juga pasti bakal kehilangan dua poin yang mahal. Poin kill dan juga poin turret block. Ya udah pasti bakal dialing. Apalagi punya Dark Knightfall. Tapi tackle setupnya rapih banget. Lihat positioning yang diberikan. Dan bahkan dari sebuah... Ternyata satu buah call yang bahkan terdengar. Oke, kita berhubung ke arah Grand Final kembali. Di mana kali ini boss akan coba dipasang. Yang offer tadi dikeluarkan dan bahkan push. One last hit. Ya, a dead end from Bagger. Tapi Albert disana bakal coba terkena banyak banget. Immobilize, crossbow of tank. Dan bahkan hilang begitu saja. Ditukar dengan Albert. Salsali not awarded. Yup, ada satu area di mid juga yang sangat-sangat terancam untuk kali ini. Satu wave minionnya udah akan berhasil diantar karena membuat rusan. Ada Dolny Lightnya lagi langsung memberikan tebak. Tapi Finnnya dikejar abis-abis dan Finnnya tertangkap. Gak bakal ada lagi tepat untuk bersembunyi. Oke, tapi... Di keker sama Skylar. Oh ini orang yang nyenggol-nyenggol tadi kapten gue. Langsung coba terkena. Tapi Clay tanpa adanya satu buah payung dia bisa ditumbangin loh. Beneran. Dan bahkan akankah di trigger? Itu jauh banget loh tadi abis ala rohnya connect. Masalahnya jauh banget. Itu bakal lama banget. Efek stun yang ada di dalam tubuh dari Clay. Itu kalau Ad-Dart Knight falls. Itu pasti dikommit. Percaya sama gue? Langsung digas. Langsung digas. Karena itu Clay yang kena. Beda kalau saya mungkin kalau itu dari Finn. Itu Clay loh Profesor dan juga Papulung. Ya Blood of Despair tapi udah diamankan sama R7. Apakah ini bakal menambahkan lagi power untuk Magic Defense. Karena dia udah punya Fury Hammer juga. Yep. Dia udah punya satu bahan menuju kepada Heptasis. Dan bahkan Skylernya. Ini udah mengamankan Vampir Melee. Skylar, Skylar terscort kah? Atau jangan-jangan langsung mau Hustclaw? Karena menurut aku Hustclaw buat live game aja sih. Oke, tapi tadi Natalia numpang lewat. Doning like dikeluarkan. Kena pak. Kena. Kena, Skylar guys. Kena ya. Ketahuan lagi posisinya untuk sesaat. Dan sekarang akankah ada pertempuran di area dari Lordnya. Karena beberapa player dari masing-masing tim. Sudah langsung set up posisi. Untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Mereka memaksimalkan apa yang Albert punya. Dengan durability yang cukup besar dimaksimalkan. Tapi Lele. Kali ini lihat Albert sampai ngedrift. Barnya lihat. Gak bisa di-block hit. Karena terkena Lele. Kena stun. Immobilize. Immobilize. Bener-bener rodanya nyangkut. Tapi lagi gak apa-apa. Tidak selamat. Tidak selamat. Tidak selamat. Tapi kali ini lihat di depan sana. Dia gak gunain satu pengexecutnya bahkan. Eksekutnya masih ada. Masih ready. Masih ready. Dan bahkan cewek yang harus lebih ketar-ketir untuk kali ini Pak Pulung. Oke. San. Akankah pergi untuk masuk ke area ini. yang menghasilkan karautas harga dan berada pada raja. Satu objektif berhasil mereka dapatkan. Donny lulai ditembakkan. Berharap ada satu informasi yang berhasil diambil. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Oke. Tapi kali ini melihat Albert di depan sana. Mencoba melakukan skating kembali. Tidak selamat. Tidak selamat. Juga ke arah clay-nya. Satu akurasi yang begitu baik. Namun di area yang berbeda Skylarnya. Dengan satu lagi. Lihat Render apa? Ini dia. Dua combo mantan MDL dari arah Yusena. Bersinar di arah MBL lagi Hoshi. Dua veteran dan bahkan. Albert telah si. Oh play. Keyboy. Keyboy. What a play man. Dia memainkan dari pasifnya. Soul Eater Garote-nya. Semua jiwanya dimakan absurd damage-nya. Menyelamatkan diri Keyboy. Dan bahkan Albert yang terlalu bernapsu sepertinya. Ingat nafsu membunuhmu Albert. Dan bahkan outplay by Keyboy kali ini. Tentunya berhasil membuat Albert. Terusnya berpikir untuk dua kali. Masuk nge-dive seperti itu kembali. Iya dan Skylar. Udah menunjukkan bagaimana kelasnya bermain dengan Patrick. Udah sangat mematikan apa yang dia keluarkan. Wow. Kalau bisa kita bilang. Disini R7 ada informasi. Tapi ternyata. Gak berhasil mendapatkan satu bar parto buff. Mungkin persentase untuk berhasil mendapatkan satu barnya. Agak cukup sulit ya Prof. Nah Nina. Karena damage-nya lumayan cukup minimal seribuan. Lalu dengan wildcard. Apalagi dia udah punya Blade of Despair. Heptasis juga udah di tangannya. Thunderbilt di tangan Sun. Sekiannya udah cukup banget untuk sekarang. Dengan durability yang di aminiki. Tapi masalah utamanya adalah. So effect gak bakal cukup untuk bertahan hidup. Dan satu lagi sih. Mereka dari tim Anarchiosi. Walaupun sekarang dia lagi di 2-2. Tapi mereka harus di concern. Gimana caranya? Ketika teamfight besar lagi itu. Demi Karolid Kim. Mereka harus bisa punya dealer damage yang maksimal Prof. Sekarang mereka andalkan fin. Ya kan? Fin karo belakang. Tapi kalau nanti item defensive. Ataupun mungkin ada Winter Truncheon. Or WON yang udah dimiliki tim Monik Esports. Mungkin fin yang agak sedikit sulit. Untuk diandalkan kembali. Iya apalagi kalau misalkan untuk sekarang. Makin light game targetnya makin sedikit sih. Cuma Drian kayaknya. Atau Keyboy. Uh liat adanya fin. Sekarang. Liat. Itu baki downing light-nya. Pas banget ya kan. Langsung di follow up begitu saja. Dan di sisi lain. Menunggu Karawald yang sudah dienhance. Di sisi level 15 Skyler. Dawat-dawat untuk memakai clear minion saja. Durt. Alpert level 15. Eh Skyler level 15. Albert level 15. Ini keadaannya hending banget loh. Ini ngerinya. Mendadak akan ada jumpscare. Yang membuat kita semua. Akan terpandang lewat teamfight yang akan terjadi. Belum. Itu kita harapkan akan ada jumpscare. Itu kita harapkan akan ada jumpscare. Lord aja baru hidup. Itu Lord baru nongol. Sorry. Baru hadir. Nah itu baru. Sayang sekali flash shot dari Clay. Sebenernya udah on point. Tapi body block. Kalau only key spot. Berhasil menyamakan Sorakibo. Dan Alkain. Sabar penonton. Sabar. 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 Udah mulai. Kita bakal menuju. Ke arah game yang kali ini. Kita bisa lihat R7. Buru. Di atas berhasil menampakan threat. Ini ada yang di aim. Bang jangan di pause mulu. Adik-adik gak ada yang mau di pause. Cuma kita harus memaksimalkan. Permainan dari para profesional player. Kita biar nyaman. Aman tantram dan rajin menampu. Rajin menampu. Menampu gak dimana? Ini main-main mandiri. Ini. Jirian ini pasti jidul ini. Dan lagi. Haral Kiyoshi itu sepertinya kenal dekat dengan Lord. Kenal dekat dengan Lord. Karena dia tawa tuh. Fiena tetep itu udah kayak kibu guys. Sama-sama jago. Bahkan pernah ya waktu itu kalau gak salah sisa seperempat darahnya itu di reset. Dia malah memaksa teamfight. Iya maksain teamfight. Ngelepasin ini gameplay yang pernah aku liat juga. Sama banget tarik ulur Lord. Iya kan. Lebih ke gameplay yang skating. Tapi uh sepertinya ada yang ter-pick off begitu saja. Oke. Ada yang terculik untuk kali ini Fiennya. Gagal untuk bisa membuat sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk sekarang ada shadow transition. Langsung aja lompak ke pagi depan. Belum ada satupun inisiasi yang merasa lakukannya berhasil. Namun untuk sekarang disambil oleh Albert. Di area yang berbeda ada lagi pergerakan downy light-nya. Tapi salurnya udah connect juga tapi dia langsung aja balik. Ada satu APK bat. Wah begitu baik dari Skylar. Lihat tembakan peringatan jangan mendekat. Sudah mandi dapatkan segala double kill. Looking for double kill. Tapi santan berhasil didapatkan win of nature. Dan bahkan Albert kali ini terkena win of point. The cross ball out. Terus berhasil mendapatkan satu. R7. Wanda. Di balikan keadaannya. Tapi terjata gak ada fallout damage. Satu ball flicker dan bahkan. Tembok pari satu kali 24 jam kali. Terus berhasil menumbangkan R7. R7 setelah. Rian. Kamekameha. Gagal untuk pulau Dowie Turan. Gak ada jalan. Gak ada jalan lagi untuk dia lari. No way to go home. Kita lihat gimana R7 ditumbangkan. Tembak lagi. Tembakan Kamekameha. Berhasil mengenaikan seorang Finn. Infor masih telah diberikan. Tandanya Finn. Warno ini menggunakan lo aneh ya bis. Warno ini harusnya bebas. Harusnya bebas. Harusnya bebas. Karena flamshot. Gak ada apapun yang bisa mengancam. Tembakkan. Dan saat ini Onyx masih berdiri tegak. Di depan lornya. Ditembak lagi ke atas. Karena dia lihat ada Finn di sana. Lihat. Finn. Ya kan. Clear, clear, clear. Setengah darah. Clear, clear. Ke seperempat. Oke. Profesor player goldnya silahkan. Iya. Player gold by living by mandiri Skylar masih mengungguli. Walaupun sebetulnya dominasinya dimiliki sama Onyx Esports. Padahal ini Lordnya juga barusan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Pasti duit jadi maaf. Dari Onyx Esports benar-benar masih memperkokoh dari goldnya dan bahkan. Ada pause lagi. Ya udah guys. Again and again. Oke land of dawn ya guys ya. Terus sekarang terlihat lagi. Aboots. Dengan adanya Lord di bagian bawah yang udah mulai hadir. Udah mulai berjalan yang kali ini. Akan langsung membantu ke arah pemain dari Onyx Esports. Alright. Bukan hanya itu saja. Kita bakal juga saksikan. Gimana dari tim Onyx tiba-tiba membalikan keadaan. Mereka dengan poin 10 kill yang sama. Tapi dengan Lord yang kali ini mereka miliki. Berhasil mendapatkan objektif yang 3 sampai 5. Ini Lordnya untuk timonit ke-17 ini sendiri pun. Masih belum bisa mendapatkan satu best target yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arochi Hoshi. Karena mereka semua mulai melakukan sebuah invasi. Mulai sedikit agresi. Ada lagi R7-nya. Masuk lagi ke dalam area pertanda yang mereka miliki. Tapi baru saat downing light-nya. Again and again. Langsung menembakkan ke arah player. Kenapa Profesor? Gak apa-apa. Ini lebih tepatnya memang yang harus dilakukan berkali-kali bahkan. Apa yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman dari Arochi Hoshi gak boleh sama. Jangan sampai nanti malah game plan dari Onyx Esports ini yang template. Karena balik lagi ke dua belah pihak harus benar-benar memainkan rotasinya. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin light game kayak gini. Menurut ke-18 item yang benar-benar sudah lengkap ditambah dengan Finn yang sudah selesai juga dengan Magic Blade. Satu item yang menurut aku cukup jadi favorit. Apalagi ketika kamu memang membutuhkan Magic Defense. Dan waktu bersamaan yang kamu butuhkan juga adalah Physical Attack. Jadi item ini adalah pemilihan yang bagus. Menuju ke Rose Globe mungkin. Wah, 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 waktu. Kalau aku lihat dari tim Maniki Sports. Kalau dia udah punya satu Boy Edus Play at all ini yang pasti di depan sana. Brok atau ini. Ini light game nih guys. Jadi Albert sekalipun bisa bonyok Profesor. Ini bisa ampin. Ini yang harus diperhitungkan. Tergantung sih loh. Apalagi kalau sananya Key Boy-nya akan secepat mungkin pasai dengan White Crystal. Oke lihat banget dipaksa. Pembeda pakan. Satu item terakhir. Boing garotnya soliter. Finn diangkat jiwanya. Ternyata inisiasi dari Finn. Eksekutnya tidak terpencet Profesor. Iya, karena terbalik lagi sih ada efek silence sebarusan. Dengan adanya shadow transition. Dan bahkan dark soul-nya juga digunakan. Sun sebenarnya benar-benar kakak oleh Key Boy-nya. Agar adanya Key Boy tidak bisa tumbang lagi. Jadi one-one-nya. Ancaman dari Finn. Dan itu lah dia. Ketika momen tumbik. Bersibatalkan artinya Onikisports punya keuntungan. Ini yang bahaya. Finn tumbang di saat yang tidak tepat. Finn tumbang saat Lord telah muncul. Derbakan masih ada 12 detik untuk tim Onikisports. Kalau mereka mau memaksakan keadaan. Nah bisa guys. Jangan coba untuk berdansir ke depan. Selesaikan. Azimnya amat terikluar. Ditarak ke suara yang apa-apa. Ternyata di Sadlosson. Dark dan Spons. Flick kegelam belaka sekarang. Jangan menemukan dirinya tempat keperingatan. Membuat CW yang diri bisa terbak. Last ball outing. Dan bakat. Lihat. Skylar masih ada win out. Nightstar. Ditulah made his back. waww waww gulah aja nih yang gak kan jukain lor Waww jadi salah siapa yang gak lanjutin lor jadi salah siapa uh jadi salah siapa yang gak lanjutin lor tadi R7 no way no pay Ini ada sekitar 15.000, 14.000 SP lagi. Baru saja, udah kembali hadir pemen-pemen dari RR QC. Dan siapa yang akan mendapatkan Lordnya tapi senjata. Minus, Onikisport. Diamankan, dibalaskan kembali keadaan yang tersisa seorang Sun sendiri yang tak ada yang menemani. Dan bahkan para pemainer tim Onikisport, mereka mendapatkan Lordnya. Lorti enhat dari trianya. Gak bisa nge-follow up E-Boys. Mereka punya frontliner untungnya. Masih ada boss yang akan kembali ke lane of dawn. Dalam hitungan Satri, Kosong, Kaskat. Wow, Elkhart masih selamat. Masa utamanya, masalah utamanya adalah Evolve Lord yang begitu mahal. Jadi mau gak mau gak tahu kebuang begitu saja. Jadi Lord giveaway, cuma bedanya untuk sekarang dengan pemilihan Azam. Seperti ini, mau gak mau harus cepat mungkin mengamankan Immortal. Apalagi sudah memasuki menit yang ke-20. Tapi sejauh mata memandang, belum ada Immortal. Bukan Immortalnya, Winter kah mungkin? Ini akan diamankan. Oke, tadi baru itu bercayarnya itu dari trip. Sedangkan diantara One Man Situation, Finn. Coba melakukan goceh, mencoba untuk nge-jiggle. Tapi ternyata gak berhasil. Tidak bisa selamat dari salah satu serangan seorang Sun. Finn di tuker dengan ada satu, Lord. Loh, Tidak. Oke banget loh. Base turret di beli 21-21 dapat Lord Evolve. Dan dia gak pecah. Masalah utamanya juga di arah top lane. Lihat gak sih? Ara-raki Hoshi tuh bener-bener harus melakukan split plus dengan sangat amat disiplin. Jadi kalau ngomongin soal turret, ya sebenarnya orang e-sport juga gak unggul-unggul banget. Cuma dengan Lord ini, mereka bener-bener kebantu dengan yang andainya seperti ini. Oke, barir satu kali 24 jam setelah dikeluarkan. Dan bahkan Supervision belum bisa menyentuh Karapes. Spraydown dikeluarkan. Di miris-miris yang lentangan di sisi lain Onyx e-sport. Mereka berhasil mendapatkan sebuah Orange Valve yang sebenarnya bukan dibutuhkan oleh seorang Albert. Tapi dibutuhkan oleh seorang Skyline. Yang makin light game, much main power dengan adanya Orange Valve. Jadi lebih bisa dioptimalkan. Tapi untuk sekarang, CW juga harus lebih berhati-hati. Karena kalau gak ada Wind of Nature, kalau gak ada Needless of Flower, dia mungkin bakal langsung bonyak mungkin wajah. Apalagi dengan Wildchars dari R7 yang dari tadi selalu on point. Yap, sementara untuk Sunseni ini dia item-itemnya ada dia ya. Sunter Strike, Thunder Bear, lalu Rosco, Meteor, dan juga Endless Battle. Di mana semua itemnya juga udah selesai. Ya udah cukup banget sih, apalagi untuk mengek down ke arah bagian frontliner. Tapi cewek, anti-quiras item yang bagus untuk deny pergerakan dari Finn. Agar Finn-nya tidak bisa langsung jumpin ke arah dalam, apalagi ke arah Marshman-nya. Dan untuk dari Skylar, full Athena Shield. Dia cukup respect terhadap Drian-nya itu sendiri karena Drian. Contoh kayak selena-nya itu mati. Yang poin-nya benar-benar dimaksimalkan. Oke, dan juga tentunya, kali ini kita lihat di arah bottom lane, Albert seorang diri. Albert ini bisa membuat Drian. Sudah full item semua sih. Sudah begini. Dan Clay, full damage loh, Bro. Dia nggak belum punya Immortal. Winter, Winter. Dari tadi sementara dia megang Winter. Tapi ya Immortal sih. Aku mungkin akan melihat potensi terbaiknya dari Clay itu ketika dia pengen Immortal. Atau jangan-jangan dia mau Winter tukar Immortal. Jadi dibalik. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya. Di sini yang harus diperhatikan adalah satu hal. Apa itu? Gimana caranya Sans nggak terpikon. Mungkin dia punya Darnay's fault. Tapi kalau misalnya ada wajah tiba-tiba ke arah belakang. Yang dia tidak duga. Itu bisa menumbangkan seorang Sans. Itu yang harus diperhatikan. Iron hook setelah shadow transition aja bahaya banget. Eh, iron hook lagi. Eh, perangku. Kenapa iron hook? Kenapa saya malah ingatnya ke dia gitu loh. Mati nih. Setelah shadow transition lompat ke bagian depan. Ini banyak-banyak-banyak banget beberapa series on skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arceos. Yang bisa langsung ngebalas loh. Contohnya Kagura. Apabila posisi ya pas. Sekarang sangat berbahaya sekali. Kenapa saya mengingat ini karena Finn ini. Mancing matinya mantap. Mancing matinya mantapnya selalu ada di dalam otak pulung masalahnya. Tapi sebentar. Sebelum itu nih. Dia bakal tarik lu nih. Sat. Mereka mendekat dari Oniki Sportnya. Lorde dimundurin. Dicari momentum karena belakang tapi ternyata Trian Walansen. Masih bisa selamat dan susah di depan ternyata Trian. Jauh nilai. Jauh nilai. Ini bukan hal yang baik untuk seorang klik. Mereka kehilangan tiga playernya. Dan tersisa R7 dan juga Skylar. Oh di Key Sport. Mereka ingin melakukan one strike push. Push. Jawabat melakukan zoning out. Setelah lagi push akan mengeker ke arah depan. Sebelum minionnya masuk. Oke mereka berusaha untuk bisa langsung melakukan one strike. Tapi benar di tembakin begitu aja. Hilang sudah. Satu wave minion. Tapi di belakangnya masih ada wave minion yang berbeda. Dan tak kalau sudah dikeluarkan. Ditabrakin langsung. Dan untuk kali ini udah ada lagi. Oh my god. Tapi sekarang kalau saya ingin langsung aja pabrikat DPM itu menyakitkan Skylarnya. Beratnya pun udah ke bagian belakang. Tapi ternyata. Skornya disamakan. Oh di Key Sport. Berhasil. Kebalikkan keadaan dan bagian kali ini. Satu sama. Lihat. Lihat.